Pemisah viral di media sosial, juru parkir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat melakukan pemungutan liar dengan meminta uang parkir dan mematoknya dengan harga yang cukup tinggi. Selain itu, juru parkir tersebut juga meminta uang sambil marah karena efek setelah meminum minuman keras. Ironisnya lagi, juru parkir tersebut melancarkan aksinya di dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung. Terekam kamera milik warga juru parkir di kawasan Taman Uncal yang berada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat meminta retribusi parkir sebesar Rp5.000 kepada pengunjung yang datang. Tak hanya itu, juru parkir tersebut pun meminta retribusi parkir sambil marah-marah karena efek setelah meminum minuman keras. Padahal seharusnya pengunjung yang datang untuk menghabiskan waktu di Taman Uncal tidak perlu mengeluarkan uang sebesar pun untuk biaya parkir. Setelah viral di media sosial, petugas dari Satpo PP Kabupaten Bandung langsung mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan juru parkir tersebut. Hasilnya, juru parkir ilegal tersebut kini harus berurusan dengan petugas kepolisian atas perbuatannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tindak lanjut, agar tidak terjadi lagi pungli di sekitar komplek Pemerintah Kabupaten Bandung, tentunya kita semua jajaran berkomitmen. Yang pertama, tidak ada, saya tegaskan, tidak ada anggota Satpo PP yang melakukan pungli. Dan yang kedua, apabila diindikasikan ada dugaan anggota Satpo PP yang melakukan pungli, silakan laporkan dan kami akan tindak tegas. Dan tentunya ke depan kita berkolaborasi dengan kegiatan ini, dengan kejadian ini, dengan jajaran OPD mitra kami di SUU, agar tentunya dengan beberapa kali koordinasi yang sudah kita lakukan, segera di eksekusi untuk lebih tertib ke depan. Atas adanya kasus pungutan liar yang terjadi di lingkup gedung pemerintahan Kabupaten Bandung ini, Bupati Bandung Dadang Supriyatna meminta dinas terkait untuk lebih waspada dan meningkatkan pengawasan, agar nama lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung tidak tercoreng. Setelah kita barang milik daerah ini ditertibkan, maka ada yang dikuali pihak ketiga dan sebagai salah seminggu, dan saya juga untuk kesen sekda, maka pada saat itu pula tidak ada pungli, apalagi pungli parkir dan sebagainya, kita sudah terbebas, dan sudah saya laporkan juga pada Saberpungli Kabupaten Bandung untuk bisa melakukan penangkapan, dan saat ini sudah ditangkap, dan insya Allah ke depannya juga tidak akan terjadi lagi masalah itu. Dadang Supriyatna mengimbau warga untuk tidak takut melaporkan apapun bentuk pungutan liar yang terjadi kepada petugas. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!